Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya menahan lapar serta haus saja Akan tetapi tujuan dari kewajiban melaksanakan puasa ini sangatlah luas Janganlah kita sia-siakan momentum di bulan Ramadan ini untuk menebar kebaikan terhadap sesama yang dapat menimbulkan kedekatan sosial kemasyarakatan Dewan Pengurus Daerah Perempuan Melayu Sintang kembali menggelar kegiatan membagikan takjil atau makanan dan minuman guna berbuka puasa Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin sore 21 Mei 2018 ini Diawali dengan berkumpul bersama seluruh anggota dan pengurus DPD Perempuan Melayu Sintang di halaman Taman Untuyut Jalan PKP Mujahridu Sintang Guna mendengarkan pengarahan dari koordinator kegiatan terkait pendistribusian takjil tersebut Kegiatan berbagi takjil ini merupakan kegiatan rutin tahunan DPD Perempuan Melayu Sintang Yang bertujuan untuk dapat menukatkan diri kepada sesama manusia Serta bertujuan untuk berbagi dengan sesama Sehingga dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat kota Sintang Ketua DPD Perempuan Melayu Sintang Radini Handayani mengatakan Perempuan Melayu Sintang hari ini berbagi takjil di beberapa tempat Seperti di Simpang 5, Tugu Bambu, Tugu Pangeran Kuning Selanjutnya menuju rumah sakit-rumah sakit Dengan jumlah personil sebanyak 44 orang Dengan dibantu beberapa orang dari Majelis Adat Budaya Melayu MABM Adapun takjil ini berasal dari bantuan pengurus Perempuan Melayu Sintang sebanyak 2.500 paket takjil Serta Radini menambahkan Kegiatan ini bertujuan untuk melatih jiwa sosial dan kebersamaan Dengan cara memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa di jalan Dan kedepannya perempuan Melayu Sintang juga akan melaksanakan Kegiatan anjang sana ke panti-panti asuhan Untuk hari ini perempuan Melayu mengadakan kegiatan bagi-bagi takjil Di beberapa titik Pertama di Simpang 5 Terus di Tugu Bambu Dengan di Tugu Pangeran Kuning Selanjutnya kita menuju ke rumah sakit-rumah sakit Rumah sakit pertama dan rumah sakit umum ADM Jun Ada pun kelompok kami perempuan Melayu ini Beranggotakan 44 orang Dan dibantu dengan beberapa anggota Pengurus dan juga pemuda-pemuda dari MABM Berapa banyak takjil yang disebarkan? Takjil yang kami sebarkan Itu sementara kami dari urun-urunan Khusus anggota perempuan Melayu Tidak ada mengambil dari luar Kami mendapatkan jumlah yang cukup lumayan banyak Sekitar 2.500 takjil Kejatan ini kita melatih jiwa sosial Menanamkan jiwa sosial dan jiwa kebersamaan Jadi bagi kaum-kaum yang menjalankan ibadah puasa Mungkin pada waktu buka puasanya di jalan Mungkin tidak bisa mencari tempat di mana Membeli takjil atau itu Maka kami mempersiapkan untuk yang berjalan jauh Ataupun berbuka puasa di jalan Rancananya berapa lama kegiatan ini? Ada berapa hari dalam Ramadan ini? Kita untuk takjil cuma satu hari ini saja Untuk ke depannya ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya Kita mengadakan anjang sana ke panti-panti asuhan Dan mungkin kami akan menyumbangkan beberapa sembako Juga untuk nasi kotak Nasi bok itu untuk berbuka puasa bersama Dan selanjutnya ada juga kegiatan-kegiatan yang bergabung dengan organisasi lain Yang membutuhkan keterlibatan kami Lukman Sintang TV melaporkan